Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Anjok Nudin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial isi SKP Jabar 2021 dan input angka kredit berdasarkan permenpa nomor 16 tahun 2009. Pertama-tama kita login ke TRK masing-masing, kemudian input SKP utama dan input SKP. Lalu kita tambah rencana kinerja. Di sini yang akan pertama saya masukkan adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut, hasil pembelajaran. Target tolernya 1, bentuk dokumen, kualitas 100%, waktu pengerjaannya 12 bulan, indikatornya PKG, indikator kualitasnya nilai PKG, dan waktunya 12. Setelah itu kita akan masuk ke rencana kinerja bulanan. Pertama kita akan masuk ke bulan Januari, lalu di indikatornya kita masukkan dialog kinerja dengan kepala sekolah. Seandainya kita guru. Kalau misalnya kita kepala sekolah, maka untuk indikatornya diisi dengan dialog kinerja dengan pengawas sekolah. Langkah pertama sebelum kita mengisi SKP adalah dengan mengisi dulu SKP kepala sekolah atau atasan kita. Jadi usahakan sebelum guru-guru mengisi SKP-nya, yang kepala sekolah atau atasannya sudah diisi terlebih dahulu supaya muncul nanti intervensinya. Oke, di bulan November perbedaannya adalah di sini pelaksanaan PPG, targetnya 1.00 dalam bentuk kegiatan dan kualitas 100%. Kemudian di bulan Desember nilai PKG 1.00 dalam bentuk dokumen dengan kualitas 100%. Kemudian setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita tambah rencana kinerja yang kedua. Di rencana kinerja yang kedua, intervensinya adalah menjadi kepala sekolah. Nah, karena kita guru, maka di rencana kinerjanya kita ganti menjadi wali kelas. Target tahunannya 1.00 dalam bentuk dokumen kualitas 100%. Waktu pengerjaan 12 bulan. Indikatornya PKG. Indikator kualitasnya adalah nilai PKG. Kemudian 12 bulan waktunya. Kita mulai dari bulan Januari. Sama dengan yang pertama tadi. Untuk indikatornya kita isi dengan dialog kinerja dengan kepala sekolah. Jadi sebelum kita mengisi, saya ulangi lagi. Di usahakan SKP yang atasan kita atau yang kepala sekolah sudah diisi terlebih dahulu. Dan sudah diverifikasi oleh atasannya. Kita isi dari bulan Januari sampai bulan November dialog kinerja dengan kepala sekolah. Target tahunannya 1.00 dalam bentuk kegiatan dan kualitas 100%. Kemudian di bulan Desember, kita isi dengan nilai PKG di indikatornya. Untuk nilainya sama 1.00 dalam bentuk dokumen dan kualitas 100% lalu kita simpan. Selanjutnya di rencana kinerja yang ketiga, kita tambah lagi. Nah di rencana yang ketiga ini, kita akan mengisi dengan mengikuti diklat fungsional antara 30 sampai 80 jam. Untuk intervensinya kita isi itu otomatis. Kemudian target tahunannya 1 dalam bentuk dokumen, kualitas 100%. Dan waktu pengerjaannya 1, indikatornya adalah sertifikat diklat, indikator kualitasnya konten diklat dan jumlah jam. Kemudian 1, saya pilih di bulan April, kita copy-paste saja, 1.00 dalam bentuk dokumen, 100% lalu kita simpan. Tambah lagi kinerja selanjutnya, yaitu membuat karya tulis. Kita klik di intervensi dulu, di situ ada otomatis membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya. Diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan. Target tahunannya 1 dalam bentuk dokumen, kualitas 100% waktu pengerjaannya. 3 bulan. Dalam bentuk PTK, kemudian kualitasnya adalah kesesuaian dengan juknis. Nah, kita mulai dari bulan Januari. Bulan Januari, di indikatornya kita akan membuat bab 1 dan bab 2. Targetnya 1.00 dalam bentuk kegiatan dengan kualitas 100%. Di bulan Februari, membuat bab 3, bab 4, dan bab 5. 1.00 dalam bentuk kegiatan 100% dan di bulan Maret baru kita akan membuat PTK. Targetnya 1.00 dalam bentuk dokumen 100%. Lalu kita simpan. Selanjutnya yang kelima, kita tambah lagi RKP-nya. Itu membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikannya. Tidak diterbitkan, namun disimpan di perpustakaan. Targetnya 1.00 dalam bentuk dokumen. Kemudian kualitas 100%. Waktu pengerjaannya adalah 6 bulan. Membuat makalah dan indikator kualitasnya adalah kesesuaian dengan juknis. Kita isi, melanjutkan tadi, yang membuat kalian tulis sampai bulan Maret. Maka di makalah kita akan lanjut di bulan April. Bulan April indikator yang pertama itu membuat bab 1. Kemudian di bulan Mei-nya membuat bab 2. Bulan Juni-nya membuat bab 3. Semuanya dalam bentuk kegiatan. Di bulan Juli membuat bab 4. Di bulan Agustus membuat bab 5 dalam bentuk kegiatan. Dan di bulan ke-6, di bulan terakhir September membuat makalah targetnya 1.00 dalam bentuk dokumen 100% kita simpan. Selanjutnya yang terakhir adalah menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif di intervensinya. Kemudian di rencana kinerjanya kita tulis lagi menjadi anggota organisasi profesi. Target tahunnya 1 dalam bentuk dokumen kualitas 100% waktu pengerjaannya 1 bulan. Indikatornya kartu anggota, kemudian indikator kualitasnya adalah anggota aktif MGMP atau PGRI. Indikator waktunya 1, kita simpan di bulan terakhir bulan Desember. Kita copy paste. Target tahunan 1.00 dalam bentuk dokumen dengan kualitas 100%. Lalu kita simpan. Nah, ini adalah RKP yang sudah kita buat. Ada 6 kegiatan yang akan kita laksanakan selama setahun ke depan. Dalam satu setahun ke depan kita, tinggal nunggu diverifikasi oleh atasan saja oleh kepala sekolah. Selanjutnya setelah diverifikasi, kita akan mulai meng-input angka kredit itu setelah dipalidasi oleh tim kinerja. Kita login. Maka bentuk dari SKP-nya adalah seperti ini. Ada tulisan sudah validasi tim kinerja berwarna hijau. Nah, kita klik yang berwarna ungu di tengah. Lalu, di angka kredit yang pertama, kita masukkan di butirnya, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk angka kreditnya, itu sesuai dengan golongan masing-masing. Bapak-Ibu bisa melihat di Permenpan nomor 16 tahun 2009. Kita tinggal tambah, kita copy paste dulu, dibutir, setelah itu outputnya 1. Nah, angka kredit saya kebetulan 20,25 dikali 20%, maka angkanya adalah 4.05. Lalu kita simpan. Selanjutnya, di RKP yang kedua. Karena kita guru, maka kita ganti butirnya menjadi kuali kelas. Sama, dikali 20% juga untuk kuali kelas. Jadi, angka kredit masing-masing dikali 20%. Saya golongan 3C, 20,25 dikali 20%, maka 4.05. Lanjut ke RKP yang ketiga. Kita klik bagian tengah, kita tambah. Itu mengikuti diklat. Nah, ini ada di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Untuk diklat 1. Kemudian kita simpan. Selanjutnya, membuat karya tulis. Kita tambah, kita copy butirnya, outputnya 1. Ini adalah 4, sesuai dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009. Yang kelima, membuat makalah. Bapak-Ibu, bisa melihat di Permenpan tadi. Output 1, angka kreditnya adalah 2. Lalu kita simpan. Dan yang terakhir adalah menjadi anggota organisasi profesi. Kita tambah, angka kreditnya untuk anggota 0,75. Kalau untuk pengurus, 1. Jadi, itu sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Setelah itu, baru kita simpan. Nah, selesai. Sampai di sini, kita sudah selesai. Mengisi SKP dan meng-input angka kredit ke SKP JABAN 2021. Kita tinggal tunggu langkah selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.